Pendekar Kelana Jilid 32 Lentok yang melihat Sikong bergulingan, cepat menggerakkan tangan kirinya ke arah pinggang. Dicabutnya tiga batang anak panah dan disambitkan dengan sepenuh tenaga ke arah tubuh Sikong yang bergulingan. Ayah, jangan terdengar pekik melengking dan sesosok bayangan berkelebat menghadang antara Sikong dan Lentok. Bayangan itu bagaikan perisai yang melindungi Sikong dan tiga batang anak panah itu dengan telak menancap di dadanya dan bayangan itu roboh. Yeen Mue Sikong berteriak sambil menubruk gadis yang roboh itu. Gadis itu memang Cuyye En. Baru saja ia muncul di situ bersama Gin Cheong dan pada saat Lentok menyambitkan anak panahnya, Cuyye En mengetahui bahwa nyawa Sikong berada dalam bahaya maut. Maka tanpa memperdulikan dirinya, gadis itu lalu menghadang dan menjadi perisai, terkena tiga batang anak panah beracun itu. Sikong menubruk dan memangku kepala gadis itu, sambil mengguncang pundaknya. Yeen Mue, Cuyye En Sikong meratap dan baru sadarlah dia betapa sesungguhnya di lubuk hatinya terdapat perasaan kasih sayang yang besar terhadap Cuyye En. Yeen Mue, ah, Yeen Mue Sikong mendekap kepala itu. Sekali melihat saja maklumlah dia bahwa tidak dapat tertolong lagi. Tiga batang anak panah itu menancap sampai amblas seluruhnya di dadanya dan seketika tubuh Cuyye En sudah berubah biru ke hitaman yang berarti bahwa ia telah keracunan. Cuyye En membuka matanya dan ia tersenyum mendapatkan kenyataan bahwa ia dipangku oleh Sikong. Ia mengangkat tangan kirinya, mengelus peti Sikong. Kongke, ah, Kongke, aku, Girang melihat, engkau selamat. Yeen Mue, kenapa kau lakukan ini? Kenapa engkau mengorbankan nyawamu untuk Kusikong menunduk dan menciumi muka gadis itu dengan hati hancur? Tak terasa lagi air matanya jatuh berderai membasai muka Cuyye En. Koko, aku Girang, dapat, melakukan sesuatu, untukmu, aku, aku cinta padamu, Koko, Cuyye En. Jangan mati, Cuyye En, aku pun cinta padamu Sikong menangis. Gadis itu tersenyum lebar dan memandang ke arah muka Sikong. Engkau, menangis, Koko? Menangis untukku ya, aku ingin engkau hidup. Yeen Mue, Cuyye En menggerakkan tangan kanan dan mengambil pedang Pek Lui Kiam dari punggungnya. Ini, Pek Lui Kiam, ku serahkan padamu sebagai bukti cintaku. Selamat, selamat, tinggal, Koko. Gadis itu terkulai dan tewas dalam rangkulan Sikong. Cuyye En, ah, Yeen Mue Sikong menangis. Des tiba-tiba sebuah tendangan yang keras membuat tubuhnya terpelanting dan bergulingan. Kiranya yang menendang adalah Gin Siong, yang hatinya merasa terbakar oleh api cemburu. Sikong baru sadar dan bangkit dari Laut Tanduka di mana dia tadi terbenam. Pada saat itu, Gin Siong sudah mengejarnya dan sekali lagi, kaki itu terayun, akan tetapi kini mengarah kepala Sikong, merupakan tendangan maut. Sikong sudah sadar sepenuhnya, maka ketika kaki itu menyambar ke arah kepalanya, dia menggerakkan tangan kanannya, menyambar dan menangkap kaki itu lalu dilontarkannya ke depan. Tubuh Gin Siong terlempar sampai jauh dan menimpa batang pohon. Berdebuk suaranya dan Gin Siong terbanting, seketika nanar dan tidak mampu bangkit. Melihat puteranya terlempar dan terbanting, Tung Giam Mong menjadi marah sekali. Akan tetapi Lem Tok lebih marah lagi melihat puterinya tewas. Baikpun puterinya tewas karena anak panahnya sendiri, namun dia menyalahkan Sikong. Jahanam, kau bunuh anakku teriaknya dan berbareng dengan Tung Giam Mong, dia menerjang maju. Kini Sikong telah siap siaga. Mengingat akan kematian Tung Giam Mong, dia berseru, kalian dua orang tua bangka telah menyebabkan kematian Tung Giam Mong. Setelah itu dia membabatkan pedang yang diterima dari Tung Giam Mong tadi ke arah kedua orang datuk besar itu. Melihat pedang yang bersinar kilat itu, baik Lem Tok maupun Tung Giam Mong terkejut dan cepat mereka pun mencabut senjata mereka. Lem Tok mencabut pedangnya dan Tung Giam Mong mencabut tombak cagaknya. Kering, trak pedang di tangan Sikong patah-patah ketika bertemu dengan kedua senjata itu. Sikong terbelalak, demikian pula dengan dua orang datuk besar itu. Akan tetapi Gin Siong yang sudah dapat bergerak kembali berseru kepada ayahnya. Ayah, pedang itu bukan Bek, Lui Kiam, melainkan hanya pedang tiruan mendengar ucapan ini. Mengertilah Sikong dan dia membuang pedang itu dengan marah, lalu menyambar sebatang cabang pohon untuk dijadikan senjata tongkat. Kini Sikong dikeroyok tiga. Dia maklum bahwa tiga orang itu lihae dan berkeras hendak membunuhnya. Dia sendiri marah sekali melihat kematian Cuyen yang mengorbankan nyawa untuknya. Maka dia menyambut serangan tiga orang itu dengan tongkatnya, memainkan takau sin tung dan mengerahkan tenaga sin kang sekuatnya. Namun, betapa lihainya Sikong, sekarang dia melawan pengeroyokan dua orang datuk besar yang masih dibantu pula oleh Gin Siong yang cukup tangguh. Dia tidak mendapat kesempatan menggunakan ilmu TKHII Beng karena tiga orang lawannya semua menggunakan senjata. TKHII Beng hanya boleh diandalkan kalau bertanding dengan tangan kosong, kalau ada persentuhan antara tangan lawan dan anggauta tubuhnya. Untung bahwa ilmu tongkat yang dimainkannya, yaitu takau sin tung mempunyai gerakan yang luar biasa, ditambah pula dengan ilmunya yang cuhawikun, silat burung walet terbang, membuat tubuhnya bergerak dengan lincah sekali sehingga sampai lima puluh jurus lebih mereka bertanding, belum juga pemuda itu dapat dirobohkan. Ini merupakan hal yang luar biasa sekali. Dua orang kakek itu hampir tidak dapat percaya bahwa mereka berdua, dibantu Gin Siong, tidak dapat merobohkan pemuda itu dalam waktu lima puluh jurus lebih. Kalau hal ini diketahui dunia kangong, mereka tentu akan menjadi bahan olok-olok. Sikong merasa bahwa kalau dilanjutkan perkelahian itu, dia akhirnya akan kehabisan tenaga dan akan kalah. Dia ingin melepaskan diri dari pengeroyokan mereka, akan tetapi mereka bertiga tidak memberi kesempatan kepadanya. Mereka mengetung ketat sekali. Tiba-tiba muncul banyak orang, ada puluhan orang banyaknya, tidak kurang dari empat puluh orang. Mereka adalah orang-orang Kui Jiao Pang dan Pek Lian Pai. Melihat mereka, Gin Siong berseru. Kalian semua bantu kami menangkap pemuda ini puluhan orang Kui Jiao Pang dan Pek Lian Pai segera menyerbu dengan senjata mereka. Akan tetapi hal ini bukan membuat Sikong terancam bahaya, bahkan memberi jalan kepadanya untuk meloloskan diri dari ancaman maut. Begitu melihat puluhan anak buah itu mengetung dan menyerangnya, Sikong meninggalkan tiga orang pengeroyoknya dan melompat ke tengah-tengah puluhan orang anak buah itu. Gerakannya demikian cepat sehingga setelah merobohkan beberapa orang, dia sudah lenyap di antara mereka sehingga Lem T.O.K., T.O.G. Diam Mong dan Tio Gin Siong tidak dapat mengejarnya. Dari dalam kerumunan banyak orang itu Sikong menyelinap dan akhirnya berhasil keluar dari kepungan dan melarikan diri secepatnya, mempergunakan ilmu berlari cepat liok teh witeng dan sebentar saja bayangannya telah lenyap di telan pohon-pohon dalam hutan. Setelah bayangan Sikong lenyap, Lem T.O.K. menghampiri jenazah puterinya dan berjongkok dekat jenazah, melamun sedih. Gin Siong menghampiri ayahnya dan menceritakan betapa dia sudah diterima oleh para pimpinan Kui Jiao Pang dan Pek Lian Pai dan bersekutu dengan mereka. Tung Giam Mong Tio San adalah datuk besar timur yang tentu saja sudah mengenal nama besar Pek Lian Pai sebagai perkumpulan pemberontak yang kuat. Dia mendengar bahwa puteranya telah bersekutu dengan mereka, maka dia menjadi girang sekali. Kabarnya Pek Lui Kiam berada di tangan ketua Kui Jiao Pang, katanya. Benar, ayah. Akan tetapi kini Kui Jiao Pang mempunyai tiga orang ketua, yaitu Toa Oke, Ji Oke dan Ang Isian Jin yang kini memakai julukan Sam Oke. Toa Oke yang mengatur bahwa yang didapatkan para tokoh Kang Ou hanyalah Pek Lui Kiam palsu, sedangkan yang asli berada di dalam kekuasaannya. Hmm, aku datang ke sini atas undangan Toa Oke dan Ji Oke untuk menentukan siapa di antara empat datuk besar dari empat penjuru yang pantas mendapatkan gelar datuk terlihai di dunia. Kalau begitu, siapa menang dalam pertandingan nanti berhak memiliki Pek Lui Kiam ayah. Mengenai Pek Lui Kiam harap jangan khawatir. Toa Oke dan Ji Oke telah bergabung dengan Pek Lian Pai dan mereka memiliki cita-cita besar untuk meraih kedudukan tertinggi setelah kerajaan Beng dapat kita kuasai. Kalau ayah menyatakan bersedia membantu gerakan mereka, tentu urusan pedang Pek Lui Kiam menjadi mudah, dan tanpa susah payah ayah akan dapat memilikinya sebagai upah ayah suka membantu gerakan mereka, wajah Tung Giam Mong T. I. O. San berseri mendengar ucapan putranya itu. Kau pikir begitu kah? Dan bagaimana dengan lem T. O. K. itu? Dia pun ikut diundang dan dia pun menginginkan pedang pusaka Pek Lui Kiam Ging Cheong memandang ke arah kakek yang masih duduk dekat jenazah Cuyen dan termenung sedih. Pemuda ini mengerutkan alisnya. Cuyen yang diharapkan menjadi istrinya telah tewas. Tidak ada hubungannya lagi dengan lem T. O. dan bahkan lem T. O. merupakan saingan yang berat, patut disinkirkan lebih dulu. Ayah, dia pun menghendaki pedang Pek Lui Kiam. Dia musuh kita. Akan tetapi kalau dia suka membantu gerakan kita, dia boleh dijadikan teman, kalau dia tidak mau bekerja sama tanya kakek tinggi kurus yang mukanya penuh berwok itu. Ging Cheong menggerakkan tangan kanan seperti sebatang golok dan menggorok lehernya sendiri, sebagai tanda bahwa kalau lem T. O. menolak bekerja sama, lebih baik dibunuh saja. Isarat ini membuat T. O. merasa senang dan dia menyeringai lebar sambil mendekati lem T. O. yang masih duduk bersilah dekat jenazah putrinya. Hem, lem T. O. yang sudah mati tidak perlu ditangisi, tiada gunanya. Lebih baik sekarang engkau bekerja sama dengan aku dan kelab kita tentu akan mampu membalas dendam kepada si kong itu lem T. O. menoleh dan memandang kepada T. O. Giamong dengan wajah dingin. Bekerja sama dengan kamu dia mengulang dalam suaranya terkandung ejekan. Bukan saja dengan aku, lem T. O. akan tetapi terutama sekali membantu Kui Jiao Pang dan Pek Lian Pai. Tiba-tiba lem T. O. meloncat berdiri. Mukanya berubah merah dan matanya bersinar-sinar penuh kemarahan. Pelunjuk kirinya menuding ke arah muka T. O. Giamong. T. O. Giamong, kau kira aku ini orang apa? Engkau mengajak aku bersekongkol dengan Pek Lian Pai untuk memberontak? Aku bukan pemberontak dan aku tidak sudi membantu Kui Jiao Pang dan Pek Lian Pai. Tidak sudi bekerja sama dengan pengkhianat macam kamu wajah T. O. Giamong menjadi pucat, lalu merah sekali. Jahanam busuk, kau berani menghinaku. Sementara itu Ging Cheong sudah memberi aba-aba kepada orang-orang Kui Jiao Pang dan Pek Lian Pai. Bunuh orang tak tahu diri ini pada saat itu, Tung Giamong sudah menyerang lem T. O. Giamong dengan senjata tombak cagatnya. Ging Cheong mencabut pedangnya dan dia pun menyerang lem T. O. Giamong. Lem T. O. Giamong yang marah sekali itu sudah pula mencabut pedangnya dan dia menangkis penyerangan ayah dan anak itu dan membalas serangan mereka dengan tak kalah hebatnya. Akan tetapi lem T. O. Giamong sekali ini menghadapi pengeroyokan yang ketat dan kuat. Baru menghadapi Tung Giamong seorang saja kepandainya sudah seimbang. Dengan pengeroyokan Ging Cheong, lem T. O. Giamong sudah terdesak, apalagi masih ada puluhan orang anggota Kui Jiao Pang dan Pek Lian Pai yang mengeroyoknya, maka dia segera terdesak hebat. Lem T. O. Giamong mengamuk. Ketika dia berlomcatan meninggalkan pengeroyokan ayah dan anak itu dan menerjang kepungan anak buah Kui Jiao Pang dan Pek Lian Pai, pedangnya diputar dengan hebat dan empat ornak pengeroyok mati berdarah. Akan tetapi Tung Giamong Tio San dan Tio Ging Cheong sudah mengejar dan menyerang dengan berbareng, membuat lem T. O. Giamong terpaksa harus memutar pedang menangkis. Pada saat itulah, sebuah cakar setan dari anggota Kui Jiao Pang telah mengenai punggungnya. Cakaran itu merobek baju dan kulit punggungnya, mendatangkan luka memanjang. Lem T. O. Giamong terkejut dan membalikan tubuhnya. Tangan kirinya menyambar dan dia sudah dapat memegang lengan penyerangnya itu dan sekali sentakan, tubuh anggota Kui Jiao Pang itu terangkat ke atas lalu dibanting ke atas tanah. Orang itu tewas seketika. Lem T. O. Giamong sudah pula memutar pedangnya, akan tetapi pengeroyokan semakin ketat dan kembali pundak kirinya terkena goresan cakar setan. Karena luka di punggung dan pundaknya itu terasa nyeri sekali, Lem T. O. Giamong lalu meniru perbuatan si Kong tadi. Dia meloncat dan menyerbu di antara para anggota Kui Jiao Pang dan Pek Lian Pai, menyelinap di antara mereka dan merobohkan banyak orang. Akhirnya dia dapat lolos, melarikan diri dan dikejar oleh T. O. Giamong dan Ginchong. Kembali Lem T. O. Giamong dapat dikejar dan terpaksa melayani Datuk Timur dan putranya itu. Akan tetapi luka-luka beracun di punggung dan pundaknya membuat gerakannya lambat dan terpaksa dia mundur terus sampai tiba di dekat jurang. Karena tidak mungkin mundur lagi, dia mengamuk menghadapi pengeroyokan dua orang itu dan akhirnya, sebuah pukulan tangan kiri T. O. Giamong mengenai dadanya. T. O. Giamong mengenai dadanya yang terpukul terasa panas dan tubuhnya terjengkang masuk ke dalam jurang yang menganga di belakang Lem T. O. Giamong dan Ginchong menjenguk ke dalam jurang. Ternyata jurang itu amat dalam dan tertutup kabut sehingga mereka tidak dapat melihat tubuh Lem T. O. Giamong. Hahaha, lenyaplah sudah seorang saingan kutung Giamong tertawa bergelak karena girangnya. Ketika terjatuh tadi, pikiran Lem T. O. Giamong masih terang. Tahulah dia bahwa bahaya maut mengancam dirinya. Dia berusaha untuk menggunakan kedua tangan merah, kalau-kalau ada sebatang pohon terjulur, akan tetapi tangannya tidak dapat menangkap apa-apa dan dirinya tenggelam dalam kabut. Tidak ada lain jalan baginya untuk menyelamatkan diri kecuali mengerahkan tenaga saktinya melindungi tubuh dari bantingan ke dasar jurang. Wuuut, buk tubuh Lem T. O. Giamong terbanting ke atas dasar jurang itu. Dia sudah mengerahkan tenaga saktinya untuk melindungi pinggulnya dari bantingan itu. Akan tetapi ternyata dia mendarat dengan mulus dan lunak. Kiranya di tempat itu terdapat banyak daun kering, bertumpuk sampai tebal sehingga merupakan tempat lunak seolah dia terbanting ke atas kasur tebal. Akan tetapi R. S. Anyeri di punggung dan pundaknya karena terluka cakar setan membuat dia pening sekali. Apalagi bekas pukulan Tung Giamong tadi masih terasa panas sekali olehnya, maka setelah merintuh satu kali, Lem Tok lalu jatuh pingsan. Lem Tok membuka matanya dan dia segera teringat bahwa dia habis dikeroyok Tung Giamong dan terjatuh ke dalam jurang. Dia teringat pula bahwa punggung dan pundaknya terluka oleh cakaran setan Anggauta Kui Jiao Pang yang mendatangkan rasa nyeri bukan main. Akan tetapi dia merasa heran karena punggung dan pundaknya tidak terasa sakit sama sekali. Juga rasa panas akibat pukulan Tung Giamong sudah lenyap. Dan bajunya tersingkap seolah ada yang menanggalkannya sebagian. Terdengar gerakan orang di sebelah kirinya dan Lem Tok segera menengok. Ketika melihat bahwa seorang pemuda duduk di atas batu di sebelahnya, dia segera bangkit, kaget karena dia mengenal pemuda itu sebagai si kong. Dia menoleh ke kanan kiri. Dia tidak lagi berada di dasar jurang, melainkan dalam sebuah hutan, rebah di atas rumput hijau. Lem Tok adalah seorang yang cerdik sekali maka sekali lihat saja dia sudah dapat menduga apa yang terjadi. Tentu pemuda ini yang telah memindahkannya dari dasar jurang. Dia mengerahkan sinkang ke punggung dan pundaknya. Tidak terasa nyeri. Juga dadanya yang tadi terasa panas kini telah biasa kembali. Lem Tok dapat menduga bahwa dia telah ditolong oleh si kong. Akan tetapi, dia bangkit duduk, memandang kepada si kong lalu bertanya, suaranya dingin karena dia masih ingat bahwa pemuda ini yang menyebabkan kematian Tsu Yien. Engkau di sini si kong memberi hormat dan berkata sopan, saya melihat lociampu rebah pingsan di dasar jurang itu, dia menudin ke depan di mana terdapat jurang. Engkau memindahkan aku ke sini dan engkau yang mengobati aku sehingga lukaku semibuh tanyanya lagi dan pandang matu datuk itu mengamati wajah si kong penuh selidik. Benar, lociampu. Melihat lociampu terluka gorsan cakar beracun dan akibat pukulan yang berhawa panas, aku lalu mengobati lociampu dengan menyedot racun dan melawan hawa panas dengan sinkang. Sayang aku tidak mempunyai mustika batu giyok seperti yang dimiliki Nona Teng Huilan sehingga bekas racun itu belum bersih benar. Akan tetapi dengan pengerahan sinkang, lociampu tentu akan dapat mengusirnya keluar. Hem, mengapa engkau menolong dan menyelamatkan aku? Pertanyaan ini dilakukan dengan suara membentak seperti orang menuntut. Mengapa tidak, lociampu? Melihat engkau atau siapa saja menggelepak pingsan dan terancam bahaya maut, tentu saja aku turun tangan menolongmu. Tapi, tadi aku berusaha untuk membunuhmu. Bahkan mengeroyukmu dengan si Jahanam Tung Giamung itu. Dan engkau pun tentu sudah mati di tanganku kalau saja cuyien tidak mengorbankan nyawa untuk musikong memejamkan kedua matanya dan mengerutkan alisnya, lalu berkata dengan suara parau penuh permohonan. Ah, lociampu, aku mohon janganlah lociampu bicara lagi tentang yien muesi kong membuka matanya yang menjadi basah air mata. Hatinya tertusuk ketika dia teringat akan cuyien, gadis yang sesungguhnya dikasehinya itu. Cuyien begitu mencintamu, mengapa engkau pernah menolak cintanya? Aku tidak menolak, hanya merasa tidak berharga untuk melakukan perjalanan bersamanya, Pula tidak patut dipandang orang kalau seorang gadis seperti ia melakukan perjalanan bersama seorang pemuda. Akan tetapi, ah, semua itu telah berlalu, lociampu dan aku memang bersalah kepada cuyien. Dan kalau lociampu masih merasa menyesal dan hendak membunuh aku, silakan. Aku tidak akan melawan, melihat pemuda itu demikian sedihnya, kemarahan lentruk menghilang, bahkan timbul rasa suat di hatinya terhadap pemuda yang telah menyelamatkan nyawanya itu. Akan tetapi dia tidak mau memperlihatkan kelemahan hatinya ini dan berkata dengan nada keras. Sudahlah, pergilah, pergi jauh-jauh sebelum aku berubah pikiran. Pergi tinggalkan aku seorang diri si Kong menghela nafas dan bangkit berdiri lalu memberi hormat kepada datuk itu. Selama tinggal, lociampu wal, lemtuk diam saja, wajahnya dingin dan dia bersilah sambil memejamkan matanya untuk menghimpun hawa murni dan menghilangkan sisa racun dari punggung dan pundaknya. Si Kong memandang dengan terharu, maklum betapa sedihnya datuk yang kehilangan puterinya itu, dan dia lalu pergi meninggalkan lemtuk. Si Kong berlari cepat ke tempat di mana pertempuran tadi berlangsung. Dan seperti yang diharapkannya, jenazah Cuyen masih menggeletak di situ, tidak ada yang mengurus, sedangkan mayat-mayat para anak buah Kui Jiao Pang dan Pek Lian Pai sudah dibawa rekan-rekan mereka. Dia merasa kasihan sekali kepada Cuyen. Tak disangkanya nasib gadis jenaka itu demikian menyedihkan. Tewas di tangan ayah kandungnya sendiri dan jenazahnya terlantar tidak ada yang mengurusnya. Maafkan aku, Yien Moi. Baru sekarang aku dapat mengurus jenazahmu. Semoga arwahmu mendapat tempat yang layak di alam baka, si Kong lalu menggali sebuah yang cukup dalam. Dengan hati kasihan dan terharu terpaksa dia mengeburkan jenazah itu begitu saja, tanpa peti, tanpa upacara sembahyang, tanpa apa-apa. Dan setelah dia merebahkan jenazah itu di dalam lubang, dari atas dia melihat jenazah itu dan kembali kedua matanya masah. Cuyen yang nampak demikian cantik rebah di lubang itu, seperti orang sedang tidur pulas saja. Selamat berpisah, Yien Moi, semoga kita dapat saling bertemu kembali di alam lain. Dia menguatkan batinnya, menutupi jenazah itu dengan daun-daun kering sehingga tidak nampak lagi dan barulah dia tega untuk menutup lubang itu dengan tanah kembali. Setelah selesai, dia mengambil sebuah batu besar yang digulingkannya ke depan makam itu agar dapat menjadi semacam nisan atau tanda. Dengan mengerahkan simkangnya, dia lalu mengukir beberapa huruf di permukaan batu, yang berbunyi, yang tercinta siang kean Cuyen. Yien, setelah duduk bersilah di depan batu nisan itu selama setengah jam, si Kong lalu bangkit dan sekali lagi memandang ke arah gundukan tanah, berbisik, selamat tinggal Yien Moi. Dia lalu mengerahkan tenaganya dan sebentar saja hilang dari tempat itu, berlari cepat sekali di antara pohon-pohon besar. Ketiga ketua Kui Jiyaupang bergembira menerima Tung Giamong yang diajak oleh puteranya menjadi tamu kehormatan Kui Jiyaupang. Toaoke semakin senang mendengar bahwa Lemtok telah tewas oleh Tung Giamong. Lemtok merupakan satu di antara para datuk yang disegani dan sekarang datuk itu telah tewas. Kami mengucapkan selamat atas kemenangan Tung Giamong atas Lemtok. Mari minum secawan arak untuk menghormati Tung Giamong dan mengaturkan selamat datang semua orang minum arak untuk menyambut ucapan selamat dari Toaoke itu. Tung Giamong sendiri juga dengan gembira minum araknya. Sebagai ayah dari sahabat baik kami Tio Kongcu, kami harap agar Tung Giamong berterus terang tentang tujuan perjalanannya ke sini, KTA pula Toaoke. Hahaha, Toaoke masih pura-pura bertanya lagi Tung Giamong tertawa, memandang kepada semua yang hadir dan minum lagi arak dari cawannya. Mereka semua lengkap duduk di meja perjamuan itu. Tewaoke, Jioke, Semoke, Choa Lengkun, Teogin Chiong, kelima Butek Gerosian dan empat orang tokoh pek, Lian Kau Sitian Suhyap. Biarpun kamu sudah doat menduga, akan tetapi akan lebih baik kalau engkau mengatakannya kepada kami, karena sebagai seorang tamu kehormatan, kami harus dapat melayani mung sebaik-baiknya. Tung Giamong kembali Tung Giamong tertawa, lalu memandang kepada putranya dan berkata, puteraku telah mengadakan hubungan dengan Kui Jiao Pang, itu saja sudah menunjukkan bahwa kedatanganku sebagai sahabat, bukan musuh. Akan tetapi aku mengingatkan Toaoke dan Jioke. Kalian sudah mengundang para datuk termasuk aku untuk mengadakan pertandingan di sini untuk menentukan siapa yang paling lihai di antara para datuk. Karena undangan itulah aku datang, dan kedua, aku pun tertarik oleh berita tentang Teg Lui Kiam, maka aku pun hendak memperebutkannya pula kini dia memandang kepada Semoke atau Ang Isian Jin dengan sinar mati menantang. Bagus, memang sudah kami duga, Tung Giamong. Akan tetapi mengingat bahwa engkau adalah ayah dari Tio Kong Chu, kami mengajak engkau untuk bekerja sama. Pertama-tama, engkau bantulah kami untuk mengusir semua datuk dan tokoh Keng O yang hendak memperebutkan pedang Pek Lui Kiam. Setelah semua datuk dapat kita kalahkan, barulah di antara engkau dan kami berdua bertanding untuk menentukan siapa datuk yang paling lihai, kata Toaoke. Hahaha. Aku orang tua tidak begitu berminat untuk mengejar nama. Tanpa menjadi datuk paling lihai di dunia aku pun sudah dikenal orang. Akan tetapi bagaimana kalau pertandingan, pemenangnya bukan saja menjadi datuk terlihai, akan tetapi juga berhak memiliki pedang Pusaka Pek Lui Kiam. Toaoke dan Ji Oke saling pandang, kemudian tertawa bergelak. Toaoke kembali mengangkat cawannya dan berkata Tung Giamong, mari kita minum untuk itu. Kami setuju sekali karena sebagai datuk terlihai, tentu saja berhak menjadi pemilik Pek Lui Kiam bukan main girang rasa hati Tung Giamong. Tentu saja baginya jauh lebih ringan memenuhi syarat yang diajukan Toaoke daripada kalau dia sendiri harus memperebutkan Pek Lui Kiam itu di antara banyak datuk dan tokoh Kangong. Dia lalu menerima ajakan minum arak sampai Tung Gia Cawan penuh. Selagi mereka minum dengan gembira, tiba-tiba seorang penjaga berlari masuk dan wajahnya pucat. Toaoke memandang penjaga itu dengan marah. Berani benar engkau mengganggu kami. Apa kau tidak takut untuk dihukum mampu sampun, Toa Pangcu, penjaga itu mi lapor, di luar terdapat seorang pemuda yang minta bertemu dengan Pangcu, dan, dan puncak ini sudah terkepung pasukan yang besar jumlahnya semua orang menjadi kaget mendengar ini. Tanpa banyak kata lagi Toaoke memberi syarat kepada para pembantunya dan Tung Giamong juga segera bangkit dan ikut keluar. Serombongan orang uang menjadi pimpinan itu keluar membawa senjata masing-masing. Toaoke berjalan di depan, diikuti Ji Oke dan Sem Oke, lalu Tung Giamong. Mereka terkejut dan terheran melihat bahwa yang datang hanya seorang pemuda saja. Akan tetapi Tung Giamong dan Butek Ngerosian mengenal pemuda itu dan sudah tahu akan kelihayanya, maka mereka memandang dengan alis berkerut, tidak gentar karena mereka kini ditemani tiga Pangcu dari Kujiao Pang dan yang lain-lain. Hem, orang muda, siapakah engkau dan apa maksudmu hendak bertemu dengan kami? Aku datang untuk menantang pembunuh pendekatan Tiong Bu di Sialin dan minta kembali Pek Lui Kiam yang dirampasnya kata si Kong sambil memandang tajam kepada Sem Pangcu atau Ang Isian Jin yang berjubah merah. Mendengar tantangan ini, semua orang tersenyum mengejek. Pemuda itu hanya seorang diri dan mereka terdiri dari lima belas orang jagoan. Hahaha, katakan siapa engkau sebelum kami membunuh engkau, jangan sampai mati tanpa nama Gertak Toaoke. Si Kong tersenyum. Pemuda perkasa ini tidak begitu tolol untuk mendatangi sarang harimau itu seorang diri pula. Dia telah bertemu dengan PBWE HWA dan Huilan, telah diperkenalkan pada Panglima Guitin dan Chang Ho Tian yang sudah memimpin pasukannya mendaki puncak dan mengepung puncak yang menjadi sarang Kui Jiao Pang itu. Dia muncul seorang diri akan tetapi teman-temannya menanti di belakangnya, siap untuk turun tangan kalau dia dikeroyok. Toaoke, biarkan Ang Isian Jin melawan aku, ataukah Hengka sendiri yang akan maju Toaoke mengerutkan alisnya. Bocah sombong. Katakan siapa namamu Toaoke, apakah Hengka sudah lupa kepadaku? Ingat, ketika engkau bersama Ji Oke dan Butek Gero Sian menyerbut Pulau Teratai Merah, kita sudah pernah saling berhadapan, Akan tetapi kalian begitu pengecut untuk melarikan diri Toaoke terbelalak dan mengingat-ingat. Kini teringatlah dia akan pemuda yang membawa tongkat dan hendak menerjangnya ketika mereka sudah terluka oleh perlawanan Cheng Lo Jin. Hem, kiranya engkau bocah di Pulau Teratai Merah itu benar, namaku Si Kong. Aku menantang Ang Isian Jin atau siapa saja yang menghalangiku untuk merampas kembali Peklui Kiam, Engkau akan mampus dikeroyok kata Gin Cheong yang membenci pemuda yang pernah dicinta cuyian itu. Si Kong tersenyum dan menatap tajam wajah Toaoke yang kelihatan masih ragu-ragu. Kemudian dia berkata dengan suara lantang sehingga terdengar oleh semua orang yang berada di situ. Toaoke, jangan mencoba untuk main keroyokan. Aku tantang kalian untuk bertanding satu lawan satu. Kalau kalian mau main keroyokan, di belakangku terdapat banyak kawan-kawanku, dan juga pasukan kerajaan telah mengepung sarang Kui Jiao Pang ini. Toaoke adalah seorang datuk yang cerdik. Dari laporan penjaga tadi, dia tidak perlu menyaksikan kebenaran ucapan si Kong, bukan gertakan kosong belaka. Akan tetapi dia ditemani banyak orang pandai, kalau bertanding satu lawan satu belum tentu kalah. Dia juga melihat ke bawah dan di belakang si Kong, teraling pohon-pohon dan semak-semak, kelihatan bayangan beberapa orang. Si Kong, apakah engkau menepati janji untuk bertanding satu lawan satu dan tidak mengerahkan pasukan-pasukan kerajaan akan maju kalau pasukan Kui Jiao Pang dan Pek Lian Pai bergerak, dan kawan-kawan akan maju kalau teman-temanmu maju pula. Engkau sebagai orang nomor satu di sini, hayo majulah dan tandingi aku, murid pendekar sadis Ceng Tehian Sin tentang si Kong yang sudah marah sekali. Mendengar disebutnya pemuda itu sebagai murid pendekar sadis, agak gentarlah hati rasa Tua Oke, dan dia lalu menoleh kepada Jio K. dan berkata, ambilkan Pak Lui Kiam Jio K. melompat pergi memasuki rumah induk. Si Kong yang mendengar ini, tersenyum. Bagus, pergunakan Pak Lui Kiam kalau engkau merasa jerih kepadaku dan aku hanya akan menggunakan tongkat bambu ini. Si Kong memalangkan tongkat bambu yang sudah dibawanya ke depan dada. Tak lama kemudian Jio K. datang lagi sambil membawa pedang pusaka Pek Lui Kiam. Tua Oke menerima pedang itu lalu digantungkan di punggungnya, sedangkan tangan kanannya memegang senjatanya yang istimewa, yaitu sebatang tongkat berbentuk ular yang tingginya sepundaknya. Agaknya dia akan membawa pedang pusaka itu agar jangan sampai dirampas orang lain dan juga agar dia dapat mempergunakannya dan mengandalkan keampuhannya kalau sampai dia terdesak. Selain itu, juga kalau pihaknya terdesak dan dia terpaksa melarikan diri, dia dapat membawa serta pedang pusaka itu. Bocah sombong, sekarang saatnya bagaimu untuk mampus di tanganku Tua Oke membentak untuk mengecilkan hati lawannya. Akan tetapi si Kong tersenyum mengejek. Tua Oke, ketika engkau menyerbut pulau teratai merah dulu, masih untung guruku memberi maaf kepadamu sehingga tidak mencabut nyawamu. Akan tetapi sekarang aku tidak akan memberi maaf lagi karena kejahatanmu sudah meningkat dengan pemberontakan. Mendengar ucapan ini, Tua Oke menjadi marah sekali dan dia sudah menggerakkan tongkat tularnya menerjang maju. Tongkat itu menyambar dasyat ke arah kepala si Kong, dibarengi dengan menyambarnya tangan kirinya yang melakukan pukulan dengan sinkang yang panas. Tangan kiri ini ampuh sekali, tidak kalah dasyatnya dibandingkan tongkatnya. Namun si Kong telah siap siaga. Dia maklum akan kelihayan datuk dari barat ini. Tongkatnya diputar secara aneh menangkis tongkat tular dan menyambar ke bawah menotok tangan kiri lawan yang terbuka dan didorongkan kepadanya. Tua Oke kaget karena dari kedudukan menyerang sekarang mendadak dia diserang. Tongkat tularnya mental kembali ketika bertemu tongkat bambu yang mengandung getaran kuat itu dan kini telapak tangan kirinya terancam totokan tongkat bambu. Dia cepat menarik kembali tangan kirinya dan tongkatnya sudah menyambar ke arah kedua kaki si Kong. Dengan gerakan ringan bagaikan burung wale tubuh si Kong meloncat ke atas sehingga tongkat tular itu lewat di bawah kakinya. Ketika tubuhnya masih terbang ke atas, tongkat bambunya sudah menyambar ke bawah, menotok ke arah belakang kepala Tua Oke. Kembali Tua Oke terkejut karena serangan balik si Kong itu sama sekali tidak disangka-sangka. Memang disitulah letak kelihayan ilmu tongkat takau sintung, gerakannya sukar diduga lebih dulu dan amat aneh, tidak seperti ilmu tongkat pada umumnya. Ilmu tongkat pemukul anjing ini memang amat hebat dan pernah dengan ilmu itu Yoksian Lokai malang melintang di dunia Kang O, dan menjadi tokoh nomor satu di antara seluruh Kaipang, perkumpulan pengemis. Tua Oke harus memutar tubuhnya dilindungi oleh tongkat tularnya untuk dapat terhindar dari bahaya maut. Tongkatnya menangkis tongkat bambu yang menotok ke arah tengkuknya itu. Trak tongkat tular bertemu tongkat bambu dan tongkat tular mental kembali dengan kuatnya. Memang tongkat bambu ini cocok sekali untuk ilmu tongkat takau sintung, seolah dalam ruas-ruas tongkat yang kosong itu kini terisi tenaga simkang yang kuat sekali, membuat tongkat bambu itu terasa keras dan berat ketika bertemu tongkat tular. Tiba-tiba Toa Oke melompat ke belakang dan sambil melompat itu tangannya bergerak. Sinar hitam menyambar ke arah si Kong. Melihat sambaran senjata-senjata rahasia itu hebat sekali, si Kong melepaskan capingnya dan sekali melemparkan caping itu, topi lebar itu berputar dan semua jarum hitam itu menancap pada caping dan runtuh ke atas tanah. Si Kong cepat menerjang ke depan dengan tongkatnya sehingga Toa Oke harus melindungi dirinya dengan putaran tongkat tularnya yang membentuk perisai melindungi seluruh tubuhnya.